Abu Bakar sementara khutbah di atas mimbar ini sahabat nabi khulafahur rasidin sementara khutbah di atas mimbar kemudian dia teriak khutbah cuma dia jadi sementara khutbah jamaah sudah asyik mendengarkan khutbahnya langsung dia teriak ya syarial jabal itu orang kaget pak karena dia mengulang tiga kali wahai sahabatku lari ke gunung lari ke gunung orang di dalam masjid disuruh lari ke gunung sementara khutbah langsung dia melihat ke atas langsung dia mengatakan hai lari ke gunung lari ke gunung baru dia lanjutkan khutbahnya itu sahabat tidak ada dia mengatakan kenapa ini disuruh lari ke gunung dia sementara khutbah nanti selesai sholat jumat tiba waktu asar selesai waktu asar pasukan yang dia utus untuk berperang itu datang tiba di tempatnya Pak Umar langsung dia mengatakan terima kasih kau menyelamatkan kami seandainya engkau tidak menyuruh kami lari ke gunung kami semua sudah mati jarak dari tempatnya Umar khutbah di dalam masjid dengan tempat yang ditempati di kepung itu hampir 100 km pertanyaannya suara apa yang dipakai Umar sehingga bisa sampai ke sana padahal dia khutbah di jumat di masjid yang kedua yang kedua telinga apa yang dipakai mendengar sehingga mereka dengar itu kemudian yang ketiga ini mata apa yang dipakai Umar sehingga dia bisa melihat peristiwa di kepungnya pasukannya yang dia kirim sehingga dia bisa melihat gunung bahwa kau kau lari ke gunung kau selamat nah ini yang sekarang kan bisa Pak sekarang bisa terbukti secara ilmiah saya akan buktikan Bapak kalau mau melihat Ka'bah sekarang bisa tinggal buka Google Maps baru ketika Ka'bah akan muncul itu satu yang kedua kalau Bapak mau berada di Jakarta saat sekarang ini Bapak tinggal video call orang yang ada di sana selamat menikmati Terima kasih.